Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin bugis mandi Ini kita menggunakan takir dari daun pisang ya Hasilnya cantik banget rasanya juga dijamin enak Gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe Jangan lupa di subscribe dulu ya Dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan Setiap kali aku update video terima kasih Pertama kita buat takirnya dulu ya Ini daun pisang yang sudah aku panaskan di atas kompor sebentar Lalu kita rangkap dua Lalu kita bikin pola menggunakan cup dengan diameter 10 cm Kalau sudah ini kita gunting mengikuti pola yang sudah kita buat Selamat menikmati Selanjutnya ini akan kita bentuk menyerupai mangkuk Caranya seperti ini Teman-teman bisa perhatikan nanti bisa diperhatikan ya di rumah Nah seperti ini hasilnya Lakukan lagi seperti tadi Kalau sudah ini kita buat sebanyak 20 buah ya Selanjutnya kita akan buat unti kelapanya Siapkan gula aren 100 gram Tambahkan air 100 ml Ini kita aduk-aduk Hidupkan kompor dimasak sampai gulanya larut Kalau sudah mendidih dan gulanya larut kita angkat Dengan panci yang sama masukkan kelapa setengah tua sebanyak 100 gram Masukkan air gula ini disaring ya Garam setengah sendok teh Gula pasir 2 sendok makan Kita aduk-aduk lalu hidupkan kompor Kita masak sampai gulanya meresap ya Dan airnya kering Kalau sudah menyusut seperti ini Matikan kompor Lanjut kita buat bugisnya Ini tepung ketan sebanyak 250 gram Garam setengah sendok teh Aduk-aduk dulu Siapkan jus pandan dan daun suji 100 ml Tambahkan air panas 100 ml Jadinya 200 ml jus pandan hangat ya Supaya warnanya cantik Aku tambahkan pewarna makanan secukupnya aja Lalu ini aku aduk-aduk Kita masukkan ke dalam tepung ketan secara bertahap ya Supaya cepatnya Ini aku uleni menggunakan tangan ya Tapi ini dipastikan tangan aku sudah aku cuci bersih Nah seperti ini sudah Sudah lembut sudah kalis Mudah untuk dibentuk Selanjutnya unti kelapanya sudah aku bulat-bulatkan ya Lalu ambil adonan secukupnya Atau kalau memang mau sama Boleh ditimbang sekitar 25 gram Kemudian kita pipihkan seperti ini Beri isian unti kelapa Lalu dibulat-bulatkan Kalau sudah rapi seperti ini Letakkan di dalam kukusan yang sudah kita Alasi dengan daun pisang yang diolesi dengan minyak ya Supaya nggak lengket Lakukan lagi seperti tadi Ambil adonan secukupnya Atau 25 gram Beri isian unti kelapa Kemudian dibulat-bulatkan Kalau sudah rapi Kita letakkan di dalam kukusan Jangan lupa diberi jarak ya Supaya nanti nggak saling menempel Lakukan hingga selesai Ini sudah selesai semua aku bentuk Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan Lalu kita naikkan kukusan yang berisi kue Lanjut ini kita kukus selama 10 menit Dengan api sedang Setelah 10 menit Kuenya sudah matang Matikan kompor dan angkat Sekarang kita buat flagurinya Ini tepung beras 50 gram Tepung tapioca 20 gram Garam 1 sendok teh Santan Kekentalan sedang Sebanyak 1 liter Kita masukkan bertahap ya Ini diaduk dulu Sampai tercampur rata Kalau sudah rata Seperti ini Masukkan sisa santannya Aduk-aduk lagi Kemudian hidupkan kompor Kita masak dengan api sedang Sambil terus diaduk ya Supaya nggak ada yang gosong di bagian bawahnya Kita masak sampai mendidih Mengental dan meletup-letup Seperti ini Kalau sudah Matikan kompor Lalu masukkan ke dalam Gelas takar Supaya nanti kita mudah menuangkannya ya Nah seperti ini Saat masih panas Segera kita tuang ke takir Supaya nggak membeku ya Lakukan sampai selesai Selanjutnya Ini kita beri Kue bugisnya Diletakkan di tengahnya ya Seperti ini Sedikit kita tekan Terakhir Supaya cantik Aku beri garnis Potongan daun pandan Nah ini dia Kue bugis mandinya Sudah jadi Ini cantik banget Cocok sekali ya Untuk ide jualan Atau ide cemilan Ide takjil Nanti di bulan ramadhan Gimana bisa ya Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like ya Dan di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya Ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh